Intro Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Berbicara mengenai buah iblis di serial One Piece Tentu kita sudah tahu bahwa itu adalah buah mistis yang mengandung unsur kekuatan Siapapun yang memakannya, maka dia akan mendapat sebuah kekuatan khusus dengan kemampuan berbeda-beda Tergantung dari jenis buah yang dimakan Tercatat, sampai sekarang ada 3 jenis buah iblis yang ada di dunia One Piece Pertama yaitu tipe paramesia yang memberi kemampuan untuk menciptakan senyawa benda atau suatu fenomena Kedua tipe logia yang memberi kemampuan untuk memanipulasi berbagai elemen alam Dan yang ketiga, tipe Zoan yang memberi kemampuan untuk berubah menjadi spesies tertentu Dari ketiga jenis tersebut, secara alami hanya tipe Zoan yang memiliki subklasifikasi Dari mulai Zoan standar meliputi hewan yang masih hidup Zoan kuno meliputi hewan purbakala Dan terakhir Zoan mitos meliputi spesies yang dianggap mistis di suatu tempat Mereka yang memakan buah iblis bertipe Zoan umumnya akan mendapat 3 bentuk perubahan Yaitu wujud manusia, wujud hewan, dan wujud hibrida Yang mana dengan perubahan ini, para pengguna akan memperoleh peningkatan kekuatan Khususnya pada atribut fisik Disamping itu, berbeda dengan buah iblis paramesia dan logia Dikatakan bahwa tipe Zoan memiliki keinginan sendiri Apalagi yang menyangkut nama dewa Dia bisa menghindar dan berbohong pada siapapun termasuk kemungkinannya pada si pengguna Jadi dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan Bahwa sampai sejauh ini, buah iblis tipe Zoan adalah buah iblis yang paling istimewa Nah sekarang, memilik dari banyaknya jumlah buah iblis tipe Zoan di serial One Piece Disini kita telah merangkum 10 buah iblis bertipe Zoan Dengan kekuatan dan kemampuan pengguna paling kuat Untuk itu, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Ushi Ushinomi Model Jerapah Pengguna Kaku Sesuai dengan bentuk modelnya, buah iblis ini memberikan perubahan pada kaku Untuk menjadi seekor jerapah, mau itu dalam wujud penuh ataupun dalam wujud hibrida Kekuatannya bisa kita lihat pada bentuk hibrida Dimana kaku memperoleh peningkatan pada seluruh kemampuannya Dia bisa memaksimalkan potensi dari segi kecepatan, ketahanan fisik maupun kemahirannya dalam bermain pedang Selain itu, dalam wujud hibrida, kaku juga mendapat peningkatan dalam menggunakan seni bela diri manusia super yaitu Rokushiki Dari mulai melancarkan teknik Bigan, dia bisa melepaskan tusukan kuat menggunakan hidungnya Teknik Tekai, dia bisa menciptakan pertahanan dengan mengubah bentuknya menjadi kubus Teknik Gepo, dia bisa melompat di udara Dan juga teknik Rankyaku, dia bisa melancarkan proyektil angin tajam dengan varian yang beragam Dimana serangan ini mampu memotong, mengiris, bahkan mencabik-cabik tubuh lawan Di samping itu, kaku yang kini telah menjadi anggota CP Zero, rupanya telah mencapai awakening Penampilannya tidak berbeda jauh, hanya dihiasi asap hitam di sekitar Untuk kemampuannya, ada satu teknik yang sempat dia tunjukkan Yaitu menciptakan beberapa tebasan angin tajam mirip seperti teknik Tatsumaki Kaifu milik Kaido Zouzounomi Model Mammoth Pengguna Jack Buah Iblis satu ini memberikan peningkatan kekuatan fisik pada Jack Dengan berubah wujud menjadi sekor hewan purba yaitu mammoth Kekuatan yang didapatkan tentu sangat besar Dia yang berubah menjadi mammoth raksasa Mampu meratakan bangunan dengan satu ayunan belalai Bahkan melalui kulit tubuhnya yang besar dan keras Dia masih sanggup bertahan dari berbagai serangan yang dilancarkan oleh para Sukuming Kemudian ketika berada dalam wujud hybrid Dimana tubuhnya berukuran sedang Jack pun mendapat peningkatan kekuatan bertarung Dia bisa memperkuat serangan belalainya Memperkuat daya tahan tubuh Serta meningkatkan kemampuan berpedang Satu hal yang spesial dari sosok Jack Meski telah memakan buah iblis Dia masih bisa bernapas dan selamat di dalam air Hal itu dikarenakan Jack sebenarnya merupakan keturunan dari manusia ikan Riu Riu Nomi Model Brachiosaurus Pengguna Queen Sebagai salah satu all-star di bajak laut binatang buas Queen telah menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan Hal itu tercermin dari bentuk perubahan hewan purba Brachiosaurus Yang dimodifikasi menjadi cyborg Mau itu dalam wujud penuh Dia memiliki senapan gatling laras ganda Taring buatan dan sebuah meriam Begitupun dalam wujud hibrida Dia menampilkan serangkaian modifikasi berbeda Seperti adanya pelengkap tentakel bercakar Sebuah pedang disertai lengan kiri prostetik Kemampuan bertarung yang dimiliki Queen pun jelas Memiliki banyak varian dimana dia bisa memadukan berbagai senjata Dengan kekuatan fisiknya yang telah meningkat Berikut beberapa teknik kuat yang pernah Queen keluarkan Di antaranya Brachio Bomber dengan cara melompat tinggi ke udara Dia dapat meluncur dan menghantamkan tubuh pulzuannya Ke arah target yang berada di bawah Black Coffee melalui meriam yang telah ditanamkan pada tubuhnya Dia mampu melancarkan sinar laser dengan daya ledak yang sangat besar Brachio Jaurus dalam wujud penuh Dia dapat meluncurkan tubuh bagian dalam seperti ular Yang mana nantinya dia akan melilit target dan mencengkramnya hingga remuk Ditambah lagi tubuh bagian luar yang ditinggalkan Nantinya juga bisa melancarkan sebuah roket penghancur Nekonekonomi Model Macan Tutul Pengguna Rob Lucy Buah Iblis satu ini memberikan kemampuan pada Lucy untuk menjadi seekor macan tutul Mau itu dalam wujud penuh Dimana dia menjadi seekor macan berukuran normal Dalam wujud hibrida Dia memiliki tubuh cukup besar Maupun dalam wujud awakening Dimana tubuhnya menjadi ramping disertai asap hitam di sekitar Tidak banyak kemampuan yang ditunjukkan Lucy dalam wujud penuh Hanya saja dia menjadi lebih liar dan ganas Berbeda ketika berada dalam wujud hybrid Lucy mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu agen terkuat di pemerintah dunia Dia bisa memaksimalkan berbagai aspek kekuatan dan kemampuan Khususnya seni bela diri Rokushiki Berikut beberapa teknik kuat yang pernah Lucy gunakan dalam wujud hibrida Di antaranya Kamisori dengan mengkombinasikan teknik Gepo dan Soru Dia dapat bergerak cepat secara zigzag di udara Rankyaku Hyobi meluncurkan Rankyaku besar dan kuat dalam bentuk pesaran Tekai Utsugi menahan serangan kuat sekaligus mengembalikannya pada lawan Tobu Shigan Bachi mirip dengan Rankyaku Teknik ini mampu menembakkan proyektil kecil melalui jentikan jari Rankyaku Gaichou menciptakan Rankyaku besar dalam bentuk burung menggunakan cakar Seimin Kikan membuat tubuhnya lebih kecil guna meningkatkan kecepatan Rokugan Aogi melancarkan dua pukulan jarak dekat yang mampu menghasilkan gelombang kejut Dan terakhir Rokugan Sai Dairin serangan mematikan yang memberikan efek gelombang kejut lebih hebat dari sebelumnya Kemudian dalam wujud Awakening, Lucy yang kini menjadi bagian dari CP Zero akhirnya mampu mengeluarkan kekuatan Haki Hal itu dapat kita lihat ketika dia melakukan bentrokan dengan Luffy dalam wujud Gear 5 Dan juga ketika dia menusuk tubuh Sentomaru dengan teknik Shigan Riu Riu Nomi Model Teranodon Pengguna King Sama seperti Queen dan Jack, melalui buah iblis ini King bisa berubah menjadi hewan purba Yaitu Teranodon, reptil predator besar yang mampu terbang pada zaman prasejarah Dalam wujud penuh, King dapat terbang dengan kecepatan luar biasa Dia memiliki kulit tubuh dan cakar yang sangat kuat Disertai paruh panjang yang bisa memberikan kerusakan bagi lawan Lalu dalam wujud hibrida, King dapat memperkuat penggunaan dari kedua sayap Dia bisa menggunakannya seperti pedang, memungkinkannya untuk melepaskan bilah angin tajam Dan juga bisa dia gunakan sebagai alat pertahanan Ada tiga teknik kuat yang pernah King keluarkan Pertama Tan Kyodon, ini merupakan serangan jarak dekat Dimana King yang berada dalam wujud hybrid Akan meluncur secara cepat guna menghempaskan lawan menggunakan sayap Kedua Tempuradon, dalam wujud penuh King dapat menembakkan kepalanya seperti laser Yang mampu menciptakan dampak kerusakan sangat besar Dan yang ketiga Barizodon Dalam wujud hibrida, King dapat meluncurkan serangan proyektil udara berbentuk elips Dengan menggunakan kedua ujung sayap Selain daripada itu, sebagai keturunan ras lunarian King juga mampu mengkombinasikan perubahan wujudnya dengan kemampuan manipulasi api Seperti halnya melancarkan rentetan peluru api yang bisa dia tembakan dari sayapnya Inu Inu Nomi Model Okuchi no Makami Pengguna Yamato Dari sini kita masuk pada daftar buah iblis Mythical Zone Salah satunya yang dimiliki Yamato Dengan memakan buah iblis ini, dia bisa berubah menjadi wujud penuh dan hibrida dari dewa serigala kuno Dalam wujud penuh, Yamato dapat mempertajam insting naluri predator Di mana dia mampu berpikir cermat, berlari dengan cepat, disertai indera penciuman yang sangat tajam Kemudian ketika berada dalam wujud hibrida, Yamato dapat meningkatkan potensi dari kekuatan fisik Terbukti, bersama gada besi yang bernama Takeru, dia bahkan sanggup memberikan perlawanan pada Kaido seorang diri Selain itu, sebagai salah satu buah iblis Mythical Zone, Yamato juga memperoleh satu kemampuan khusus Kemampuannya yaitu menghasilkan es, di mana dia bisa menggunakannya untuk menyerang ataupun bertahan Berikut beberapa teknik kuat yang ditunjukkan Yamato dalam wujud hibrida Di antaranya, Namuji Hyoga melancarkan tembakan es dari mulut guna memberikan efek beku Kagamiyama melapisi tubuh dengan es untuk melindungi diri dari serangan Narikabura memperkuat haki di tangan guna melepaskan tembakan lewat gada besi Dan terakhir, Himorogiri melakukan gerakan berputar sembari melapisi gada besi dengan es Untuk melancarkan sebuah pukulan yang sangat keras Tori Torinomi Model Phoenix Pengguna Marco Melalui buah iblis Mythical Zone 1 ini, Marco dapat berubah menjadi Phoenix Burung api legendaris yang dianggap abadi dalam mitologi Yunani kuno Sesuai dengan mitosnya, kemampuan khusus dari buah iblis ini yaitu mampu beregenerasi Lewat api biru yang dihasilkan, Marco bisa menyembuhkan berbagai luka Mau itu luka pada dirinya, ataupun luka pada orang lain Maka tidak heran, berbekal kemampuan khusus tersebut Disertai peningkatan kekuatan fisik pada perubahannya Marco mampu menunjukkan fleksibilitas dalam bertarung Dari segi pertahanan, dia bisa terhindar dari berbagai luka Menghentikan efek samping suatu obat Dan juga mampu menghalau berbagai terpaan Begitupun dari segi serangan, dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi Mencengkram dan menghempaskan lawan Serta melepaskan api biru untuk melancarkan suatu tembakan Semua kemampuan tersebut bisa kita lihat dari beberapa teknik yang pernah Marco keluarkan Seperti Blue Bird, tembakan api biru berbentuk burung yang bisa menyebabkan gegar otak pada lawan Hoin, tendangan kuat dari cakar yang bisa dia tembakan Ongel sama seperti Hoin, bedanya ini dilakukan dari jarak yang sangat dekat Fuzia Zami memblokir serangan dengan menggunakan kedua sayap Dan terakhir, Nashi no Subute menyebarkan api biru guna menyembuhkan banyak orang Hito Hitonomi Model Daibutsu Pengguna Senggoku Sesuai dengan jenisnya Hito-hito, buah iblis ini memberikan perubahan bagi Senggoku untuk menjadi Daibutsu Istilah bahasa Jepang yang merujuk pada patung Buddha Raksasa Kekuatan utama dari buah iblis ini terletak dari peningkatan kekuatan yang sangat ekstrim Selain mampu berubah menjadi Buddha Emas Raksasa Dia juga mampu melancarkan satu pukulan kuat yang dapat menciptakan gelombang kejut Dampak yang dihasilkan dari gelombang kejutnya terbilang sangat besar Bahkan hanya dengan satu telapak tangan, dia sudah sanggup menghempaskan armada bajak laut Kurohige di perang besar Marineford Walau kemampuannya tidak begitu banyak diperlihatkan, tapi tak bisa dipungkiri buah iblis ini termasuk ke dalam salah satu buah iblis terkuat Selain statusnya sebagai buah iblis Mythical Zoan, buah ini juga dimiliki oleh seorang mantan fleet admiral ternama yaitu Senggoku Wowonomi Model Seiryu Pengguna Kaido Seakan mencerminkan julukannya sebagai makhluk terkuat, melalui buah iblis ini Kaido dapat berubah menjadi seekor binatang mitologi berupa naga biru raksasa Kemampuan khusus yang didapat yaitu mampu menghasilkan awan api Yang mana awan api tersebut bisa digunakan untuk menciptakan awan pijakan atau bahkan mengangkat sebuah pulau besar seperti Onigashima Selain itu, ketika Kaido berada dalam wujud penuh maupun hibrida, dia akan mampu mengendalikan beberapa elemen alam Mau itu elemen petir, elemen angin, atau elemen api yang sering dia gunakan Penguasaannya terhadap elemen alam ini bisa kita lihat dari semua teknik yang pernah Kaido gunakan Seperti Bolo Brit, dia mampu menyemburkan api panas dari mulut yang sanggup menghancurkan sebuah gunung Kaifu, mampu menghasilkan rentetan bilah angin tajam layaknya sebuah pedang Tatsumaki, mampu menciptakan beberapa tornado besar yang dapat menarik target Tatsumaki Kaifu, teknik gabungan yang mampu menciptakan satu pusaran tornado besar guna melepaskan bilah angin tajam ke berbagai arah Dan terakhir teknik yang paling kuat, yaitu Kayen Daiko, di mana tubuh naganya akan membesar dan diselimuti api membara Dalam wujud ini, dia bisa melancarkan serangan bernama Shoryu Kayen Hake, sebuah gigitan eksplosif dengan rahang yang menyala Menilik dari semua kemampuan tersebut, tentu tidak mengherankan jika buah iblis satu ini menjadi salah satu buah iblis mythical zoon terkuat Dalam wujud penuh, Kaido mampu mengeluarkan berbagai teknik dari elemen alam Dan dalam wujud hibrida, dia mampu memaksimalkan potensi bertarung Baik itu dari segi kekuatan, kecepatan haki maupun daya tahan tubuh Hito Hito Nomi Model Nika Pengguna Monkey di Luffy Siapa sangka buah yang tadinya bertipe paramesia sekarang diungkap menjadi tipe zoon Apalagi kalau bukan Gomu Gomu Nomi yang mana rupanya memiliki nama asli Hito Hito Nomi Mythical Zoon Model Nika Dikatakan oleh Gorosei bahwa buah iblis ini merupakan representasi dari sosok prajurit kebebasan yaitu San Gad Nika Siapapun yang memakannya, dia akan memperoleh kelenturan tubuh layaknya karet Apalagi ketika mencapai tahap awakening, kemampuan karetnya akan meningkat berkali-kali lipat Bahkan secara leluasa, dia bisa menggunakan karetnya pada apapun sesuai batas imajinasinya sendiri Jika kita kaitkan pada Luffy, sejauh ini dia telah banyak melakukan perubahan melalui tubuh karetnya Dari mulai gear second yang mampu meningkatkan penetrasi kecepatan Gear third mampu memperbesar sekaligus memperkuat salah satu bagian tubuh Gear fourth memperkuat seluruh aspek kekuatan fisik melalui penggunaan haki Sampai yang sekarang gear fifth bentuk sejati dari awakening yang mampu meningkatkan penggunaan kemampuan karet Kemudian berbicara mengenai kemampuan bertarung, tak perlu kita ragukan bahwa selama ini Luffy telah banyak sekali menunjukkan berbagai teknik dari tubuh karetnya Yang mana semua teknik tersebut berkisar pada serangan fisik yang kuat Mau itu berupa tendangan, pukulan, maupun sundulan Salah satu kemampuan terkuatnya sudah pasti ketika Luffy berada pada gear 5 Dalam wujud ini, dia seolah memiliki kemampuan tak terbatas Apapun yang dia imajinasikan akan menjadi nyata melalui kemampuan karet Seperti merubah ukuran tubuh menjadi raksasa Membuat tubuh lawan menjadi terlihat elastis Merubah bentuk tubuhnya menjadi balon Melesatkan sambaran petir ke arah lawan Membuat tubuhnya sangat lentur seperti dunia kartun Dan juga yang paling mengesankan Dia mampu merubah area di sekitar menjadi karet Well, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kuulas mengenai buah iblis Tipe zoan terkuat di serial One Piece Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar So, thank you for watching and see you next time